Dari PDI Perjuangan, apakah ada trauma Bama Sinton terkait dengan brutalnya Pilpres dan Pilih Kita 2024 yang mungkin bisa terjadi juga di Pilkada Jakarta, apalagi kalau nanti misalnya Putra Bungsu Presiden jadi berlagak. Apakah ada khawatiran, ada cewek-cewek lagi? Ya tentu kita melakukan evaluasi terhadap seluruh proses politik ini. Nah Pak Mak, bagaimana ke depan, apalagi dalam konteks pemilu kepala daerah secara serentak ini, ya kita ini jadikan nih ajang kedaulatan rakyat di tiap daerah untuk menentukan calon pemimpinnya di daerah tersebut. Tidak boleh lagi ada abuse of power, pengerahan aparat negara, begitu ya. Nah jadi harus benar-benar ya, pemilu kada ini menjadi sarana demokrasi rakyat di tiap daerah tadi itu. Jadi sebenarnya kita harus sama-sama awasi agar Pilkada ini tidak menduplikasi proses Pilpres dan Pileg yang lalu. Agar ada kemajuan dalam konteks penyelenggaraan pemilu, kualitas pemilu kadanya juga ya, kepala daerahnya. Jadi ini benar-benar kita harapkan satu momentum untuk memperbaiki bangsa ini ke depan melalui momentum pemilu kepala daerah ini. Dan begitu pun dengan proses penyelenggara, aparatur negara, enggak usah ya, cawe-cawe lah. Biarkan ini jadi ajang kontestasi masyarakat dan warga di tiap daerah untuk menentukan calon pemimpinnya di daerah tersebut secara demokratis. Tanpa ada cawe-cawe kekuasaan, tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan untuk mengarah-arahkan pilihan-pilihan rakyat secara mandiri seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.